Seorang oknum polisi diduga melakukan aksi punglih kepada pengendara mobil di ruas jalan Otis Taraya, Jatinegara, Jakarta Timur. Diawali dengan pengendara mobil yang melintas di ruas jalan menggunakan bantuan Google Maps, kemudian sopir mobil memutar balik sesuai arahan dan tidak melihat rambu lalu lintas dilarang memutar arah pada jam tertentu. Sopir mobil pun langsung diberhentikan polisi lalu lintas yang berjaga di lokasi. Seperti terjadi perbincangan antara petugas dan pengemudi mobil. Hingga akhirnya oknum polisi lalu lintas menawarkan bantuan kepada pengemudi dengan meminta uang sejumlah 50 ribu rupiah. Pengemudi menyerahkan uang 50 ribu rupiah kepada oknum anggota polisi. Akibat perbuatannya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya meminta maaf pada masyarakat dan oknum polisi lalu lintas tersebut dinonaktifkan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Prof. Polda Metro Jaya. Dan pada kesempatan ini saya juga atas Tama Pimpinan Lantas Polda Metro Jaya mengucapkan perhormat maaf kepada masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Sudah dinonaktifkan pada hari ini dan selanjutnya juga nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh oknum. Terima kasih telah menonton!